selamat menikmati jadi kita sudah menyaksikan bagaimana 2 episode terdahulu itu pertandingannya berlangsung begitu ketat dan skillnya sangat bagus sekali ditambah lagi juga saya melihat ada suatu atlet yang luar biasa dari luar angkasa itu Nova Eliza kok ketat? dan gitu dong gimana pun juga menang kan? menang ya dong kasih siapa dulu yang ngatur pertandingannya ya tapi yang jelas itulah dia kelebihan dari Hot 9 Turnamen Bilyar Putri ini adalah kita memberikan pertandingan yang pasti ngeseru karena ada atlet-atlet terbaik dari sektor putri sekarang kita mulai saja ya siapa sih yang akan menjadi atlet yang tampil di Hot 9 Turnamen Bilyar Putri dari iNews di kesempatan kali ini kita saksikan sama-sama ini dia selamat datang di Hot 9 2021 wasit yang memimpin pertandingan hari ini Santos Edson selamat menikmati pemain wanita kedua Tisa Anggun dengan Direktur Pertandingan Edward Lumban Toruan ya baiklah pemirsa dimanapun anda berada inilah dia Hot 9 Turnamen Bilyar Putri yang mempertemukan 16 dari pemiliar-pemiliar putri terbaik yang ada di tanah air kita akan segera menyaksikan ini adalah pertandingan wow ini partai ketat pemirsa antara Tisa Anggun melawan Finda Marta Tilova bagus ya namanya ya Marta Tilova agak gimana gitu ya betul sekali kita lihat Pak Bersa disini wasit Santos juga sudah memulai pertandingan betul sekali Anda biasanya memberikan pandangan tentang Geksur gimana Geksur dari kedua atlet kita apakah terlihat santai oke kalau malam ini aku melihat ini kan baru dimulai ya kita lihat dari cara mukulnya dulu satu karena kalau melihat usia berapa ya ini ya Finda dan Tisa kalau Tisa kan 37 tahun ya kita mencari tahu informasi usiannya ya betul sekali kalau Tisa Anggun pernah memenangkan bronze medal Porda DKI Double Nine Ball Putri Jakarta 2005 banyak sekali prestasinya sampai ke Filipina segala betul ini bahkan sudah ikut di qualifying world pool championship ya di tahun 2011 di Filipina betul sekali ini dia akan kita lihat Pak Bersa ini kalau kita ngomongnya dicuk dicuk dulu kita akan tunggu break shot yang dilakukan tampaknya lebih tenang betul sekali dan ini dia kita juga akan melihat Pak Bersa banyak orang yang menganggap bahwa wah ini sama kok saya juga sering kok ngemainin ini wah ini rasanya beda ya karena ini buah pertandingan yang juga tentunya sangat ketat karena yang tampil 16 atlet terbaik Putri Indonesia betul ya break shot yang sangat baik tentunya yang dilakukan power betul dan juga Pak Tanda Pak Bersa selama proses penyelenggaraan yang dilakukan di Hot Nine Turnamen Bilyard Putri ini semuanya sesuai dengan protokol kesehatan pasti kita menjaga semuanya dengan sangat baik termasuk juga menggunakan masker social distancing social distancing betul sekali oke sekarang mau lanjut Pindah Marta Tilova kita lihat Pindah lagi mikir-mikir nih ambil gak ya jangan lupa kalau di setiap match itu kita mempunyai time ya betul timeline-nya betul jadi kalau kita perhatikan Pak Bersa ini tinggal beberapa 17 detik lagi dan referee nanti juga akan memberikan kode berapa second berapa detik jadi ketika 15 dan menjelang 15 dan 10 detik biasanya pasti akan memberikan kode nah itu dia time jadi sebenarnya Ren selain kita menonton ini juga mengedukasi betul bagi orang-orang di luar sana ya kita lihat Pak Bersa sudah melewati di waktu yang sudah ditentukan ya sekarang bola menjadi bolanya Tisa ya ini sama persis dengan beberapa pertandingan di awal ya beberapa atlet masih agak sedikit kesulitan ya mungkin penyesuaian meja juga dan situasi di sekitar juga penting untuk dipelajari kita akan lihat Pak Bersa Tisa dia sudah ngelirik nih bola 2 kalau lirikan perempuan ya berarti sudah ambil ancang-ancang ancang-ancang oh nice ini seperti kamu Tadi Nova kalau kita lihat pukulan-pukulan ini sama persis sama kamu ini sama persis pas fall-nya aja sebentar kita lihat Pak Bersa ini dia ini akan masuk ke pocket tengah ini beti nih eh boti nih oh sangat baik kembali di setel sama Tisa jadi Pak Bersa saya juga mengingatkan bahwa pertandingan yang berada di babak 16 besar ini menggunakan sistem race to 3 tenang tapi pasti sangat baik dan sekarang mendapatkan posisi yang juga cukup bisa digunakan untuk membuat setelan ya setelan ke 5 betul tapi ini semua bola sudah terbuka betul jadi tinggal komposisi penempatan yang tepat untuk bola dan ketenangan ya dan ketenangannya oh 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 oke nah ujung pocket sehingga sekarang sangat baik posisinya bisa langsung menuju ke set up iya menuju ke nah ini agak-agak sulit nih ya karena masalah posisi ya iya betul mumpul yang agak tidak mudah oh itu dia baru kita katakan tapi bisa jadi ini masuk nih kita lihat dapat kah ini yang namanya beruntung ya Finda Finda tahan dulu Finda kembali ke tadi Finda udah bangun dari tempat itu eh masuk bolanya gak jadi tenang Finda ini dia kita lihat sempat tidak masuk tapi ternyata bolanya mengenai 7 dan masuk dan sekarang malah nyetel juga ya lagi-lagi boti itu dia ini sih tampaknya akan selesai ini ya kita akan lihat pemirsa tidak mau langsung dia ambil waktu dulu itulah dia bisa pemirsa sangat baik sangat baik kita lanin juga pas ya kalau aku rasa sih ini udah menjadi 99,9 ya tapi apa saja bisa terjadi di meja miliar ya tunggu pemirsa bagaimana tisa sangat fokus sekali ya betul sekali pemirsa rek pertama diambil oleh tisa anggun sehingga menjadi poin yang memang didapatkan oleh tisa menjadi 1-0 atau 0-1 ini dia kita lihat pengguna penyelesaian yang memang didapatkan di bola 9 oleh tisa sangat fokus sekali dan sangat baik sekali dan tidak diragukan ya tisa ini yang berusia 37 tahun selain tadi prestasi yang kita sudah sebutkan tisa juga pernah mendapatkan silver medal eight ball single woman Porda Jabar 2014 Bekasi kemudian ada di Riau juga ya sekarang waktunya kita masuk ke rek yang kedua pemirsa buat anda berusia bergabung dimana rek pertama tadi berhasil didapatkan oleh tisa karena pindah tadi sempat melakukan fall ya masalah waktu betul dan tampaknya finda akan mengejar ketinggalannya betul ini dia dia akan melakukan break shot kita lihat ini kesempatan bagi dirinya untuk bisa mengambil rek ini ya tampaknya tidak ada tidak ada mas break ren kalau untuk break shot break shot itu juga harus powernya juga harus pas semuanya itu kita lihat bagaimana kalau dari kita juga harus bagaimana kalau kita lihat timing yang harus dilakukan oleh para pemain disini inilah dia kita lihat kelas kelas kita lihat cantik cantik banget itu itu bolanya kalau di bola namanya di efek jahe itu namanya apa sih efek jahe dikasih efek jahe maka yang bisa melintir masuk sementara kali ini dia akan mencoba dengan draw shot oh lagi-lagi sempat tadi hampir hampir tertahan hampir tertahan alias tidak masuk tapi ternyata bisa masuk bisa kembali kali ini pemirsa dia akan lihat bola tiga ya lagi-lagi bukan pukulannya mudah bisa melakukan set up betul ternyata dia safety saja dia taruh bolanya di ban ya ini harus boti nih boti lagi tipis-tipis tipis-tipis pindah punya kesempatan untuk bisa mengambil yang kedua kita lihat apakah mampu mengejar terlihat sangat baik sekali konsentrasi melakukan yang kedua apabila putri kita sisa waktu 15 detik oh dan langsung nyetal kelima ini dia kita lihat bagaimana komentum yang didapatkan oleh Vinda Marta Tilova oh sangat baik akan set up ya 5 masih ada 5 masih ada 6 7 8 9 ini salah satu pertandingan yang cukup ketat Pak Birsa yang dilakukan di babak 16 besar dari hot 9 yang aku lihat bola 8 juga sulit ya selalu nempel ke ban itu bola yang paling kita benci sebenarnya benci-benci tapi rindu ya dia ambil pocket yang sebelah kanan ya kita lihat ini dia lagi-lagi ini agak beresiko ya pukulannya beresiko betul itu dia itu dia tadi karena kalau diambil tipis tadi bola putri bisa masuk bisa tapi juga pukulan yang tidak disuka oleh Nova Pak Birsa ini boleh nempel di ban benar karena bikin goyang goyang antara stick sama jarinya itu kan harus stabil kalau kita mau melakukan shot ini dia sayang sekali Pak Birsa ini semua penonton ini tepok jidat semua kalau tadi itu begitu betul sayang sekali sekarang ada kesempatan untuk pindah pindah dengan posisi seperti yang tadi Nova bilang kalau kaset mata aja sih bilangnya bola 8 yang sulit tapi ini juga sulit jangan saksikan Pak Birsa gimana bola 5 yang kali ini coba dimasukkan oleh pindah lagi-lagi kita saksikan oh set up dapat masih dapat masih terlihat anglenya dapat kalau melihat dari posisi kita ini ya betul masih terbuka tipis tipis boleh 9 nya juga bisa tenang kalau kita tidak benar-benar ini lah dia tempatan bagi pindah bagus sekarang 7 8 9 kembali lagi kita bikin dedekannya kayak gitu loh pukulan pelan tapi pasti ini Finda senyum itu sebenarnya menghilangkan ketegangan ya betul karena sebenarnya aku yakin Finda ini pengennya bola putihnya lebih mendekat ke ban kan supaya searah jadi ini sebenarnya tidak sesuai yang dia rencanakan ini dia pukulan paling krusial Pak Mirsa bukulan paling krusial oh set up luar biasa dan kalau Finda memenangkan ini berarti satu sama satu-satu kalau senior tidak mau buru-buru ya tenang dulu ya selesai reknya kedua berhasil diambil dari Pak Mirsa dan seperti tadi sudah kita duga bahwa memang ketika pertandingan berlangsung bertemunya atlet-atlet yang memiliki jam terbang sangat tinggi tentunya hanya kesalahan saja kesalahan sendiri akhirnya membuat lawan bisa mendapatkan atau juga meraih reknya karena main bola biliar ini sebenarnya bertanding dengan diri sendiri juga bukan hanya dengan lawan yang ada di depan kita ini dia kita lihat bagaimana penyelesaian yang dilakukan ini kan turnamen bola sembilan saya akan naikin bola sembilan ke atas dengan tiga stick selamat menikmati yes